Saudara banjir disertai material pebatuan dan batang pohon besar menerjang pemukiman warga di kejamatan kota barat, kota Gorontalo, usai diguyur hujan deras. Berdasarkan data, sementara dari pihak kelurahan ada kurang lebih 300 kepala keluarga dan lebih dari 500 jiwa yang terdampak dan menjadi banjir terparah yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Tingginya intensitas curah hujan yang mengujur wilayah Gorontalo sejak siang tadi mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa titik di lokasi di Gorontalo. Pada Rabu 26 Juni 2024 sekira pukul 16 sore, banjir menerjang sejumlah rumah yang berada di kelirahan Tenilo dan Donggala kejamatan kota barat, kota Gorontalo. Banjir disertai lumpur yang cukup tebal dan material berupa pebatuan, serta batang pohon yang berserakan ini pun mengakibatkan akses jalan setempat lumpuh dan sulit untuk dilalui. Banjir dengan arus yang daras tersebut tiba-tiba menerjang pemukiman hingga membuat warga tidak sempat menyelamatkan perabotan dalam rumah. Berdasarkan data sementara dari pihak kelurahan, ada kurang lebih 300 kepala keluarga, lebih dari 500 jiwa yang terdampak. Beruntung tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut dan hanya mengakibatkan kerugian material. Menurut lorah Tenilo Gamorudin Daud, banjir yang terjadi kali ini menjadi yang terparah dibandingkan dengan banjir-banjir sebelumnya. Banjir yang disertai material bebatuan dan batang pohon itu menilai karena rusaknya cek dam atau bendungan kecil yang berada di bukit setempat dan membuat air dari atas perbukitan tidak terbendung lagi. Hingga saat ini warga dan petugas kepolisian serta petugas BPBD terlihat mulai melakukan evakuasi dan pembersihan material banjir yang berserakan di jalan dan rumah warga. Selama 3 tahun saya disini ini mungkin sudah terparah, kita lihat kondisi yang terparah dan ini diakibatkan oleh rusaknya. Cek dam yang berada di bukit ini, dia kurang lebih 100 meter dari kaki bukit. Jadi itu cek damnya sudah rata dan itu harus untuk sementara kalau bisa dibikin dulu semacam patir air. Jadi begitu turun hujan, air sehingga dulu tidak langsung kemarin dan mungkin juga untuk material itu bisa disitu, disitu dulu. Nanti kemarin semua air, mungkin dari saluran ini perlu dinormalisasi sampai, jadi istilahnya dari dulu sampai hilir, sampai buangannya ke sungai. Hingga saat ini sejumlah warga yang terdampak mengaku membutuhkan bantuan berupa makanan siap saji. Warga setempat pun berharap pemerintah daerah dapat segera memperbaiki cek dam dan memperbaiki irigasi yang berada di wilayah pemukiman warga.